Sejumlah menteri ikut menjajal LRT Jabodebek saat peresmian oleh Presiden Jokowi Dodo hari ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengaku antusias sekaligus deg-degan saat naik LRT tanpa masinis tersebut. Saya tentu excited ya sambil deg-degan karena kita terbiasa di dalam pengalaman saya pribadi kalau naik kereta api selalu ada masinisnya. Tapi kita kan mempercayai bahwa dengan teknologi ini sudah dikelola dengan baik dari sisi keselamatan, keamanan, dan ketempatan waktu. Jadi ini juga merupakan salah satu pelajaran bagi masyarakat ya bahwa teknologi bisa memecahkan persoalan masyarakat dan kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Dan ini adalah satu inspirasi dari Pak Jokowi setelah MRT, LRT nanti kereta cepat. Nah bagi kami, insan teromotasi ini sesuatu yang luar biasa. Karena anggota masyarakat itu adalah sesuatu yang memang membuat banyak hal. Satu, pasti lingkungan. Yang kedua, cepat, ramah, dan kita bisa memberikan harga yang murah. Nah ini bisa menjadi contoh bahwa ini bisa dilakukan pada kota-kota yang lain. Satu, belajaran. Dan satu yang penting adalah ini budaya baru. Dimana kita menghargai waktu. Lalu kita bersih. Tidak boleh makan kalau ini. Ini budaya baru. Yang insya Allah ini bisa ditularkan dengan masyarakat. Ya warga Jadebek mulai siang tadi mulai menikmati layanan transportasi masal baru yaitu LRT. Untuk pengoperasian perdana, layanan LRT baru bisa dinikmati hingga pukul 6 sore. Dengan tarif diskon untuk jarak jauh maupun dekat 5.000 rupiah. Berikut laporan rekan Andi Mulya dan juga juru kamera, Junaidi Ahmad. Ya baik pemirsa, per hari ini masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi sudah mulai bisa merasakan LRT Jabodobek yang sudah mulai beroperasi dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tadi di stasiun Cawang. Untuk rute keberangkatannya ini ditawarkan sangat banyak, ada 18 titik stasiun. Dari mulai ke LRT Dukuh Atas maupun ke Harjamukti hingga LRT Dukuh Atas menuju Jati Mulya. Untuk tarifnya berkisar di antara 5.000 di kilometer pertama dan untuk kilometer berikutnya 700 rupiah dan tarif tertinggi mencapai 27.000 rupiah untuk stasiun terjauh. Nah untuk sekarang memang masih ada masa-masa promo yang ditawarkan oleh LRT Jabodobek. Jadi tarifnya tidak semahal nantinya ketika tarif sudah berlaku secara normal. Namun untuk saat ini memang LRT Jabodobek hanya buka hingga pukul 6 sore. Kendati memang tadi juga masyarakat sudah sangat ramai untuk menaiki LRT dan sangat excited menaiki LRT untuk menemani aktivitasnya maupun dalam pekerjaannya. Untuk saat ini memang seperti yang Anda lihat telah dilakukan sterilisasi dan hanya ada kereta-kereta yang beroperasi namun tidak ada lagi penumpang. Karena memang hari ini hanya buka sampai pukul 6 sore. Dari Jakarta, Adi Mulya, Junaidi Ahmad, Tim TV One mengabarkan.